Pada pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan Lubuk Dalam, Bupati Siak Al-Fedri menyampaikan, terkait berbagai usulan yang disampaikan oleh para penghulu adalah merupakan bentuk dari program strategis yang sesuai dengan RPJMD serta RENSTRA. Untuk itu perlunya musyawara rencana pembangunan tingkat kecamatan dilakukan, guna menyerap berbagai program dan rencana pembangunan yang diprioritaskan, sesuai dengan visi misi agar terwujudnya kebupaten siak yang amanah, sejahtera, dan lestari, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur yang inklusif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, setelah itu, biasanya mengingatkan sekilas bahwa visi kita terwujudnya kontensia yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam pembangunan agamis dan pembangunan lalu. Jadi, kalau saya boleh dipanjang, tetapi misinya yang pertama bagaimana mewujudkan kualitas SDM, tetapi kualitas SDM yang agamis, kemudian sehat dan cerdas. Yang kedua tentunya, bagaimana mewujudkan nanti pembangunan infrastruktur yang inklusif dirasakan oleh banyak masyarakat. Tim Liputan mengabarkan.